Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro kali ini gua akan review sebuah mobil mefah sekat mobil yang berharga 1m lebih dikit ini guys akan gua review dan sebenarnya ini gua juga lagi menikmatinya dan gue buat halan-halan 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 di Solo dan Jogja dan so far so good mobil ini Oke kita mulai saja enggak usah banyak cincong disini lampunya sudah full LED dengan LED DRL dan sini ada cornering lem juga LED di sini lampu sennya biasa Oh ya yang pre facelift ya yang facelift itu lampu sennya menyeret kayak Lexus ini masih biasa tentunya foglame juga LED ada corner sensor tentunya ada dua di sini emblem khas Alphard tiga trisula dan ada kamera depan dan kamera 360 tentunya ada corner sensor sensor lagi wapernya sudah model frameless tentunya depan cakram ya depan cakram ini kamera 360 alias kamera yang di spion lampu sen di spion dan kita lihat dari sebelah sini ya Oke grillnya yang sangat besar sekali full chrome dan disini lagi-lagi juga ada chrome tapi di sini tidak ada ya hanya di atas chrome-nya dan nyambung di bawah sini jadi agak potong ya handlenya chrome handlenya chrome untuk membuka tinggal tarik aja untuk akses smart entry-nya bisa dari sini ya ini tab aja kalau mau buka tinggal tap kalau mau ngunci tinggal tekan Oke kita tutup lagi kita lihat oh ini tangki pengennya sebelah kiri untuk di belakang lengkap dia ada defogger belakang webber belakang dan hackmon stop lamp dengan spoiler webernya nih disini mumpet dia dan ini ada kamera nih kamera mundur mana ini nah itu kamera mundur Oh ini yang yang tipe G ya apar tipe G dibawah ada mata kucing dan ban serepnya di kolong ya di kolong alias nih bannya belum RFT masih biasa yang tipe G untuk stop lamp dia LED dan ada LED yang strip gitu tapi kalau diinjak lampu rem ini yang menyala juga LED juga Oke kita lanjut nanti ya guys karena gua mau tipe-tipe dulu pakai mobil ini Oke guys kita lanjutkan karena kemarin kita habis jalan-jalan jadi gua harus ikut ya atau menyetir mobil ini karena sopirnya capek dan disini gua lanjutin review pada hari selanjutnya guys disini yang gua belum bahas ban yang kelihatannya ya ban ini ya tentunya belakang cakram ukurannya 235 50 ring 18 dua warna tentunya dengan lima baut cukup lebar buat mobil segede ini tapaknya dan ringnya juga lumayan disini ada empat sensor parkir ya sampai ke pocok-pocok ini di depan juga ada corner sensor disini bentuk bodi belakangnya Oh ya nih romnya gede banget bisa buat ngacah tuh kan yang review ganteng dan ini bagasinya sudah elektrik ya elektrik dan ini tombolnya disini kalau mau membuka secara manual juga bisa tombol elektris tapi kalau nutup harus pencet tombol untuk membuka ini pintu belakang sama sliding door bisa melalui kunci juga sistem kilasnya dan disini handle chrome nah ini untuk akses smart entry nya di pengemudi dan penumpang kiri ada ini tinggal pencet aja gini untuk buka tinggal masukin tangan anda kesini ini juga sama ini untuk membuka bisa langsung gini aja dia nanti kebuka misalnya masih di kunci ya Oh itu driver gua udah dateng kunci ini Bro nah ini gua tunjukin kuncinya ya nih kuncinya nih kayak gini nih nah ini kayak gini Iya bisa untuk membuka sliding door dan power backdoor kita buka sepiannya sudah auto-folding dan kita lihat mesinnya ya mesinnya ini 2500 CC 4 silinder ninto membuka tanki bensin dan ini untuk membuka kap mesin kita buka kap mesinnya itu ada pacar gua disana cantik ya cantik sekali nah ini mesinnya 2500 CC 4 silinder tenaganya lumayan 180 HP dan torsinya 235 Nm dan tentunya untuk keamanan lengkap ABS EBD BA dan kap mesinnya sudah dicat sewarna bodi dan juga ada perdam ya meskipun belum hidrolik ya karena kap mesinnya pendek sekali mesinnya kecil sekali Oke yuk kita masuk ke dalam interior Oke sini ada electric seat bisa sliding reclining ini reclining nya ini untuk head adjuster dan sliding di sini ada memory seat sebanyak tiga biji dan untuk bahan material pintu door trim ini soft pad tentunya kulit dengan jeton asli dengan panel kayu dengan aluminium finish ya soft touch electric mirror dengan auto-folding dan ini auto retract maksudnya retract dengan auto-folding pengunci pintu pengunci jendela dan power window disini belum premium sound ya meskipun belum premium sound lumayan suaranya udah baguslah ini ada door pocket yang besar dan satu cup holder ini juga dipermanis dengan aluminium finish yuk kita masuk ke dalam interiornya nah ini interiornya nih kita start up mesin ya oke untuk setir dia belum apa elektrik seternya masih manual biasa dan seternya ini juga ada panel kayu warnanya gelap ya nggak gelap juga dilapis kulit ini enak sekali untuk digenggam ini buat mobil sebesar ini seternya nggak terlalu besar ya airbag ini ada di seter sana dan di sampai pilar-pilar tuh sampai belakang ya tentunya pilar-pilar dan ada di bawah sini juga biasanya Toyota tuh airbag nya ada 7 kalau mobil-mobil yang kelas premium kayak gini ini ini elektrik parking brake dengan auto-hold ada auto start stop engine terus ini ada traction control dan ini tombol echo mode oke sini ada etol card ini ada kabel USB kabel USB dan disini ada penyimpanan ini motifnya juga panel kayu kayu ya kayu tapi nggak terlalu terang bagus disini ada penyimpanan lagi oh iya ini di dalamnya juga ada di lapis bahan bluter yang sebelah sini yang sebelah sini enggak sih ini nah gitu untuk menutupnya untuk AC triple zone yang depan dual zone yang dibelakang bisa ngatur sendiri ya tentunya elektris dengan auto climate untuk pengaturan lengkap ada defogger depan defogger belakang ada heater juga di sini ada lampu hazard nah ini untuk head unitnya dia kayak mobil-mobil mobil-mobil Toyota lainnya sih ya meskipun sini ada navigasi tapi ya lumayan lah ini ya paling nggak interior mobil ini bisa menghibur kalian ya meskipun head unitnya seperti ini tapi dalamnya lumayan mewah buat mobil di kelasnya dengan jahitan-jahitan asli disini nih ini soft touch sampai sana depan itu ada sentral speaker dan ada speaker juga sebelah sana untuk speaker bertebaran di mana-mana ya ini speaker mobil ini spion ini dynamic view auto dimming sorry dynamic view auto dimming untuk stair ada pengaturan ini buat volume buat sound systemnya buat head unitnya maksudnya disini ada pengaturan buat MIDnya MID nya lengkap sekali nih tuh nah ini untuk individual door warningnya nah itu kap mesinnya dia akan kebuka ini nanti dia akan kalau kebuka dia akan merah gini ya kalau ketutup dia balik ke normal lagi warna putih ini untuk ada takometer disini biasa dan ini indikator suhu mesin dan ini juga door warningnya ada dua ya ada yang digambar dan ada yang di sebelah atas itu untuk setir sudah gua bahas sebelah kanan kita lihat ada engine start-stop dan ini ada power door off ini buat mematikan power backdoor nya oke dan disini ada penyimpanan lagi untuk AC yang kanan kiri bisa ditutup ya sebelah sini dengan dilapis chrome dipermanis di tengah juga nih dilapis chrome dan lagi-lagi ada aksen aluminium finish ini yang sangat mewah sekali oh sampai ke tengah sini ternyata dia soft touch ini empuk empuk dengan jahitan asli untuk transmisi CVT dengan mode manual disini CVT 7 speed virtual ya karena dia CVT ada penyimpanan penyimpanannya slow opening ya glove box nya dan dilapis bahan blue draw yang lembut ada aksen kayu dan aksen aluminium finish lagi-lagi untuk di atasnya ini ada sunroof tapi yang di depan nggak bisa dibuka yang di belakang yang bisa dibuka nanti gua tunjukkan untuk membuka power backdoor bisa dari sini nih power backdoor nya bisa membuka dari sini dan untuk membuka sliding door bisa dari sini juga ini untuk membuka tutup sunroof ya sunroof yang belakang ini ada lampu pintu nah ini pokoknya lampu-lampunya juga sudah LED nih guys lampu LED ini juga bisa untuk menghidupkan atau mematikan lampu belakang oke dan disini ada lampu LED disini ada lampu LED disini ada sun visor dengan electric mirror disini ada sun visor kok electric mirror sih sun visor dengan kaca kaca nah disini ada apa sun visor juga dengan vanity mirror dengan lampu sama ya kanan kiri ini ada sun visor dengan vanity mirror hand gripnya ini model retrack ya ini mobil lebar banget jadi agak susah menjangkau sebelah kiri seat beltnya juga retrack disana juga ada hand grip lagi tapi fix oh iya ini untuk electric seatnya semuanya sudah electric ya seatnya bahkan sebelah kiri ini juga electric ini kayak camry ya dia bisa diatur dari sini untuk reclining dan sliding tapi nggak bisa head adjuster untuk jog tentunya kulit dengan motif tutul-tutul oh iya ini ini juga ada leg support nih yang bisa naik gini nih nah gitu dan kita lihat glove box nya ini bisa dibuka dari dua sisi nah ini glove box nya bisa dibuka dari dua sisi sini sama sisi sebelah sana ini yang sisi sebelah sana juga bisa dan di dalamnya kita lihat ada pajak nih ada barang-barang disini ada power outlet ini sudah ada charger mobilnya ya aftermarket dan tidak ada apa-apa lagi sih oke kayaknya sudah dibahas semua yuk kita pindah ke baris belakang ya dibahas semua nih kelihatannya nih oh iya ada cruise control lupa gua nih ada cruise control dan di sebelah sini ada pengaturan dimer buat sebelah sini buat cahaya instrumen oke tidak ada apa-apa lagi tapi sebelah sini ya ada 1,2,3,4,5 slot kosong guys slot kosong dan di sebelah sini ada 1,2,3,4 slot kosong hmm kenapa masih ada slot kosong ya padahal ini mobil sudah gak murah harganya oh iya di sebelah sini ada cup holder nah itu dipermanis dengan panel kayu dan aluminium finish dan di sebelah sini juga ada cup holder yang tempatnya ada di depan kisi AC ya jadi mantep tapi bentuknya beda ya cup holder nya sini gak ada ini bentuknya modelnya kayak gini yang sebelah situ beda lagi tapi tentunya soft touch soft touch soft pad ini sini ada penyimpanan terbuka ini ada pengaturan jam oke sih jamnya dia disini ya oh sorry disini oke tidak ada apa-apa lagi yuk kita ke baris belakang guys kita ke baris belakang ya ini kita electric sliding door ini ada pegangan buat masuk ya dan ini soft touch di permanis dengan chrome juga nah ini untuk electric seat baris kedua ini untuk sliding dia ini ini sliding ini agak berat ya ini ini sliding dan ini ada leg rest sama kayak di kursi penumpang kiri ya depan ini dan reclining dan tentunya mobil di kelas ini pilot seat ini seperti ini kursinya itu kita masuk aja yuk ini ada hand grip lagi oke untuk menutup gini ya nah ini nah ini disini ada ada speaker sorry ini ada speaker ini gua tutup dulu ya apa cordennya nih silau oh enggak kelihatan gambarnya nah tentunya ada corden dan ada tirai juga nih cray ya cray disini ada speaker dan sampai sini dia ada panel kayu aluminium finish dan soft touch tentunya meskipun yang bawah keras ini ada power window oh iya ini sudah auto power window ya auto up and down untuk semua jendela di belakang ada wireless charging ini ada penyimpanan disini ada penyimpanan terbuka di bawah enggak ada apa-apa lagi tentunya apart rata lantai ya karena dia kan nih buat akses buat ke belakang karena dia juga round wheel drive disini ada penyimpanan disini disini juga ada penyimpanan oke dan untuk membuka sunroof ini sebelah sini nah ini kita buka sunroofnya tapi mentok cuma segini ya udah bisa mentok lagi nih oh bisa sorry guys bisa oke oke dan ini atasnya dan di atas juga ada AC auto climate juga pengaturan AC disini dan untuk modelnya bisa ke kaki juga ya gak hanya ke badan ini dan ini untuk on off nya oke ini ya ini pengaturan kecepatan angin dan ini untuk lampu yang sebelah sini guys ini lampu dan ini untuk memindahkan warnanya bisa di ganti-ganti warnanya ini ada roof monitor ini ada lampunya juga lampunya juga LED roof monitor nah ini seperti ini dan kita lagi sorry dan kita tutup lagi sunroofnya ini tapi kalau dia menutup sunroofnya dia yang menutup hanya kacanya ya oke yang sini gak tutup manual bisa di atas ini ada AC kisi AC maksudnya ada lampu lampu baca dan ini bisa di atur terang redupnya ya nah itu semakin meredup dan mati hand grip model retrex ada hook tentunya sebelah sana juga ada dan ada plug cordon juga SR airbag dia sampai ke pilar-pilar gak ada apa-apa lagi ya ini ada penyimpanan dan ini juga ada panel kayu sini juga ada penyimpanan dan ini mobil lebar sekali guys oke yuk kita ke baris belakang baris ketiga maksudnya karena gak ada apa-apa lagi gak ada apa-apa lagi oh iya untuk airbag dia sampai ke kursi ya kursi depan dan kursi sebelah sini airbagnya ini ada isofix yuk kita ke baris belakang guys kita ke baris belakang oke ini ada apa nih jog ini modelnya corporated sini ada seat belt seat beltnya yang di sebelah sini dia ikut di kursi ya ini seat beltnya dia gak nempel di pilar untuk baris belakang ini kursinya bisa di sliding lewat sini oke agak berat ya gak apa-apa ini juga sini bisa di sliding tuasnya tapi di belakang gak ada seat back pocket ya biasa untuk belakang ini juga lengkap dia ada nah ini ada armrest oke armrest dan seat beltnya juga proper semuanya ini tiga titik tiga titik seat belt yang bisa diatur ketinggiannya maksudnya dan ini yang sebelah sini bisa dilepas ya bila gak terpakai oke sebelah sini ada seat belt nah ini buat apa ngantungin kursi ini jadi untuk pelipatan kursi Alphard ini kayak Innova atau Fortuner ya dia lipat gini dan digantungin ke situ dan sini kelihatannya di belakang juga masih dapat bahan soft touch ini soft touch tapi bahannya enggak sih ini enggak ini hard plastic di sini ada bahan soft touch ini kulit dengan jetan asli juga ada panel kayu dan apa namanya ini kok AC nya enggak kerasa ya AC nya enggak enggak kerasa guys gua sumuk oke karena memang di style 19 padahal tapi kok enggak kerasa ya AC nya di sini ini dapat kere juga tentunya ini kere sorry dari bawah kere dan korden ini penampakan layout depannya dashboard depan seperti itu mewah ya buat mobil di kelasnya untuk akomodasi belakang lengkap ini ada penyimpanan dan cup holder juga botol holder sorry oke kayaknya sudah dibahas semua ya sampai ke belakang ini sudah dibahas semua mesin juga udah oh iya bagasi bagasi ini maafkan gua karena dibelakang ada all new pajero sport entah punya siapa ini jadi gua enggak bisa membuka bagasinya bagasinya luasnya seperti itu enggak terlalu luas sih biasa aja dan di sini ada jas mahal gua jas mahal jas mahal aduh ada seatbelt 3 titik buat baris tengah alias seatbeltnya sudah 3 titik semua juga ya seatbeltnya 3 titik semua oke sekian dulu review dari gua kurang lebihnya mohon dimaafkan sekian dulu reviewnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao oh iya tambahan guys di belakang juga dapat hand grip nih hand grip dan hook ini juga ada lampu kabin yang bisa diatur terang redupnya jadi enggak langsung mati sih nah itu ada 3 step buat lampu kabinnya ya tentunya sebelah kiri juga ada ini airbagnya nih sampai ke belakang oke sekian tambahannya